Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwulan Dari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Mbak Jumadi adalah salah satu jemaah tertua berumur 102 tahun asal Solo, Jawa Tengah. Jumadi pada Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023, malam tiba di kota Mekah. Mbak Jumadi sudah tidak mampu berjalan, dan harus menggunakan kursi roda. Asmiadi salah satu petugas perlindungan jemaah, Lim Jam, Haji menjelaskan, banyak jemaah asal Solo, Jawa Tengah yang sudah sepuh. Asmiadi merasa terharu pada Mbak Jumadi salah satu jemaah sepuh yang bersemangat ingin menunaikan ibadah haji. Saat menyambangi hotel di sektor 8 ini, Asmiadi bersama anggota Lim Jam yang lain terlihat menemani jemaah Lansia asal Aceh, Samsul Bahri. Samsul tersasar usai melaksanakan tawaf lantaran lupa pulang menuju hotel tempatnya menginap. Ini, abis itu, abis tawang, abis tawang, abis tawang, abis tawang, abis tawang. Kelalanya putar-putar, belah ketemu sama itu. Tidak sengaja, dia sudah tanya kepada petugas, diarahkan ke Mijbalah. Nah akhirnya tanpa sengaja ketemu, berarti kan sudah tawang, abis tawang. Berarti kan sudah tawang, ya kan ditakdirkan. 7-1. Nah, 7-1 negera-na. Kalau nggak gitu kan coba, ya kita kan udah boderungko ini pada yang ada ya. Setelah tempat kan, pengundokannya di sini. Misalnya sih, makanya berita acara terakhir. Supaya yang diserahkan nyawa, yang diantar nyawa, diserahkan nyawa dalam bekan sehat melapian. Kamu marah?